Intro Philip Snyder dikenal sebagai orang yang mendalami tentang UFO. Selain itu, ia juga merupakan seorang ahli geologi dan insinyur. Sebelum kematiannya yang misterius pada tahun 1996, ia sempat berbicara tentang hubungan antara pemerintahan Amerika Serikat dengan alien. Pada salah satu kesempatan, ia juga pernah memberikan pidato mengenai jenis-jenis logam yang ia yakini berasal dari luar angkasa, contohnya adalah Marinite. Bukan hanya Snyder yang pernah menemukan logam dari luar angkasa, Robert Lazarus pernah mengungkapkan bahwa dirinya juga menemukan logam alien, yakni elemen 115. Menurut Lazarus, Zat ini memungkinkan para alien untuk memperkuat gelombang gravitasi dan memungkinkan mereka untuk menerbangkan UFO-nya. Apakah vibranium yang berada di Wakanda termasuk sumber daya dari luar angkasa? Salam Pemirsa Setia Mata Ketiga Pada Januari 1996, seorang pria ditemukan terbaring telanjang di kamar mandi rumahnya oleh keluarganya. Saat ditemukan, terlihat beberapa lilitan selang pipa di lehernya, mukanya tampak pucat pasi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Anggota keluarga yang terkejut segera melaporkan ke pos polisi terdekat. Beberapa hari kemudian, anggota keluarga pria itu menerima laporan pemeriksaan forensik yang menyimpulkan bahwa pria itu mungkin tewas karena bunuh diri. Perlu diketahui, pria itu bukan sosok orang biasa. Dalam ceramahnya beberapa bulan sebelumnya, pria itu menunturkan bahwa dia pernah terlibat dalam perang antara alien dan manusia pada tahun 1979. Setelah kejadian itu, dia bahkan dibius agar melupakan peristiwa itu. Sampai pada tahun 1994, sejak dia berhenti minum obat anti-epilepsi yang diresepkan oleh dokter, bukan hanya epilepsinya tidak lagi kumat, tetapi dia bahkan mengingat banyak kejadian di masa lalu. Saat itu, dia baru sadar kalau ternyata dia telah diberi obat bius. Setelah ingatannya pulih, secara diam-diam ia mengumpulkan banyak bukti dan membeberkan suatu rahsia ke publik pada tahun 1995. Dalam pidatonya, pria itu bahkan mengatakan bahwa suatu saat nanti dia mungkin akan bunuh diri dalam tanda kutip dibunuh karena setahu dia, delapan orang telah kehilangan nyawa mereka karena bermaksud membeberkan informasi rahsia ini. Jika suatu hari dia tiba-tiba lenyap dan penyebab kematiannya adalah bunuh diri, maka diharap jangan percaya. Pengungkapan pria tersebut pada awalnya tidak menarik banyak perhatian, hingga ketika ia membuktikan pernyataannya bahwa ia akan dibungkam. Orang-orang seketika tersentak sadar bahwasannya perang dengan alien yang dibeberkan pria itu mungkin memang benar adanya. Dan yang terpenting, ada yang kembali mebeberkan hal itu dan tersiar kabar dia pun lenyap setelah mengungkapkannya. Semua tanda-tanda di atas menunjukkan satu hal bahwa perang yang tragis itu mungkin tersembunyi rahsia yang mencengangkan. Sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa subscribe agar tidak melewatkan publikasi video terbaru Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan mengangkat topik tentang perang antara manusia dengan alien. Insiden di Pangkalan Dulce, New Mexico, AS Pada tahun 1995, pidato yang mengungkap rahsia utama pemerintah AS diadakan di sebuah universitas. Pembicaranya adalah Philip Snyder, seorang mantan insinyur yang bekerja di sebuah fasilitas rahsia milik militer AS yang berada di bawah tanah. Begitu Philip naik ke panggung, dia berkata, Saya tahu hanya segilintir orang hadir di sini percaya dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Ini bisa dimengerti. Lagipula jika ada yang tiba-tiba memberitahu saya bahwa alien itu benar-benar ada, saya mungkin juga tidak akan percaya. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian hari ini, bukan tentang apakah alien itu ada atau tidak, melainkan sebuah cerita tentang hilangnya 66 nyawa manusia. Di antara 66 orang ini, ada teman dan rekan kerja saya dan mereka kehilangan nyawa karena pemerintah menyembunyikan keberadaan alien dari kami. Pada tahun 1979, Philip Snyder direkrut oleh negara sebagai seorang ahli geologi untuk berpartisipasi dalam proyek rahasia di bawah tanah Dulce, New Mexico, AS. Ini bukan pertama kalinya ia berpartisipasi dalam pembangunan pangkalan bawah tanah pemerintah. Tetapi apa yang terjadi kali ini benar-benar mengubah hidupnya. Sebenarnya sebagian dari mereka saat itu merasa ada yang ganjil dengan proyek ini karena banyak orang yang mengenakan barat hijau di lokasi proyek. Mereka adalah pasukan khusus Amerika. Asal tahu saja, hanya pasukan khusus baru akan dikerahkan pada saat melakukan tugas khusus seperti kontra terorisme, penupasan pemberontakan, dan peperangan non-konvensional lainnya. Ini menunjukkan satu hal. Pemerintah pada saat itu tahu persis apa yang tersembunyi di bawah tanah, tetapi pemerintah memilih untuk tidak memberitahu mereka. Jika pemerintah memberitahu kepada mereka, maka 66 orang itu mungkin tidak akan kehilangan nyawanya. Dulce Base Rencananya pembangunan bawah tanah ini akan membangun 3 mil kubik fasilitas bawah tanah yang berada di 4 km bawah tanah dan 4 terowongan besar di barat daya untuk menghubungkan ke pangkalan bawah tanah lainnya. Benar, ini bukan satu-satunya pembangunan bawah tanah sekalibesar oleh pemerintah. Faktanya sejauh yang Philip Snyder ketahui, pada tahun 1995, Amerika Serikat memiliki 131 pangkalan bawah tanah yang sempurna. Akan ada kereta gantung yang saling terhubung di antara setiap pangkalan, kereta ini dapat berpindah-pindah antara pangkalan yang berbeda dengan laju 2 kali kecepatan suara. Salah satu rekannya, Al-Bielik, pernah naik kereta ini untuk bekerja di pangkalan area 51, S4, dan S2. Di area 51 saja, ada lebih dari 18 ribu staff yang terlibat dalam penelitian khusus dalam 2 sip setiap hari. Perlu diketahui, bahwa Amerika Serikat pada saat itu belum mengakui keberadaan area 51, tetapi Philip dengan yakin menunturkan bahwa pangkalan ini tidak hanya eksis, tetapi juga terlibat dalam banyak penelitian dan pengembangan teknologi canggih. Belakangan pada tahun 2013, CIA secara resmi mengaku kepada dunia luar bahwa area 51 itu memang ada. Jadi apakah ini juga berarti apa yang disampaikan Philip itu memang layak dipercaya? Philip kembali menunturkan bahwa biaya setiap pangkalan kira-kira antara 17 miliar dan 19 miliar dolar AS ketika itu. Semua dana ini berasal dari anggaran gelap tahunan sebesar 500 miliar dolar AS. Saat itu, ia bertanggung jawab atas proyek peledakan bawah tanah. Setelah meledakan lahan di bawah tanah dan memasukkannya ke dalam mesin, pekerjaan selanjutnya pada dasarnya tidak ada lagi hubungannya dengannya. Karena mesin ini menggunakan teknologi inti leleh panas terbaru, mesin teknologi bor konvensional perlu mengangkut pasir galian sambil menggali, jadi pekerjaan ini akan sangat-sangat lambat. Tetapi teknologi seperti itu telah lama ditinggalkan oleh militer AS. Mesin yang digunakan dapat memancarkan semacam sinar laser untuk membuat batuan menjadi pelapis dinding terowongan. Mesin ini dapat mengobor terowongan sejauh 2 mil atau sekitar 3 km dalam satu hari. Oleh karena itu, seluruh proyek penggalian bawah tanah dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari beberapa hari. Philip Snyder tahu, jenis teknologi ini mungkin terdengar fantastis bagi orang-orang, tetapi kenyataannya teknologi di banyak negara telah maju ke tingkat yang tidak dapat dibayangkan dunia saat ini. Sejak dulu, Amerika Serikat telah berhasil membuat pesawat pengintai SR-71 Blackbird dan sekarang secara aktif mengembangkan pesawat tempur dengan kecepatan suara 5 kali lipat. AS bahkan tidak lagi menggunakan senjata laser tetapi senjata pancaran partikel. Bahkan teknologi untuk memantau satelit telah mencapai titik di mana mampu melihat dari jauh 1 sen koin di permukaan bumi. Ada pun faktor yang membuat memiliki teknologi secanggih ini karena pemerintah bekerjasama dengan alien, namun terjadi insiden yang tak terduga ketika proyek pembangunan pangkalan hampir selesai. Insiden tak terduga Masih dengan pidato yang disampaikan Philip Snyder, ia mengungkapkan sebuah insiden. Pada hari itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari mesin di tengah jalan. Staff garis depan kemudian segera melaporkan entah mengapa mesin itu sepertinya menembus dinding tampak kepulan asap terus keluar dari balik dinding. Kami mencoba masuk ke dalam dan memeriksanya dengan dikawal sepasukan khusus. Sampai di sana, Philip melihat sebuah lubang besar yang dalam dan disertai bau busuk yang menyengat. Di saat semua orang bertanya-tanya, kami mendengar gerakan yang tidak biasa dan tak lama kemudian, sejumlah besar makhluk tak dikenal menyembur keluar dari lubang. Mereka sangat tinggi dan memiliki tinggi rata-rata 2 meter. Saat itu kami semua tercenggang seketika, sementara pasukan bersenjata secara naluriah mengokang senjata dan perang pun seketika meletus di bawah tanah. Yang mengejutkan Philip adalah monster-monster itu juga memiliki senjata. Senjata mereka terus-menerus memancarkan sinar laser biru, salah satu sinar laser mengenai tangan kirinya, dan kedua jarinya seketika terpotong. Selain jari tangan, anggota badannya juga kena tembakan laser. Pada saat itu, ia pikir akan mati. Tetapi kemudian seorang personal membawanya ke salah satu lift, kemudian ia pun kehilangan kesadaran. Ketika siuman, ia sudah terbaring di rumah sakit. Setelah sadar kembali, ia bertanya kepada orang-orang di sekitar dengan panik, ingin tahu monster seperti apa yang ia lihat di bawah tanah ketika itu, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Yang Philip ketahui, hanya tiga orang yang ikut dengannya, termasuk ia sendiri selamat, sedangkan 66 orang sisanya tewas di tempat. Menyembunyikan Fakta Tak lama setelah keluar dari rumah sakit, Philip didiagnosis menderita epilepsi oleh dokter dan meresepkan obat untuknya. Tetapi itu sebenarnya adalah obat yang membuat orang kehilangan ingatan, dan satu-satunya tujuan mereka adalah agar ia tidak akan pernah menceritakan apa yang terjadi ketika itu. Dan faktanya, dua minggu sebelumnya ia bahkan ditembak. Sambil cerita, Philip menunjukkan luka di bahu kirinya dan terus menuturkan bahwa ada kekuatan gelap yang mencoba mencegahnya, mengungkapkan fakta yang sebenarnya, tetapi ibarat peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh jua. Philip mengatakan, suatu hari nanti kalian akan tahu apa yang ia katakan itu memang benar adanya. Tepat setelah tersiar kabar tentang kematian Philip, seorang reporter pernah mewawancarai mantan istri Philip melalui telepon. Menurut mantan istrinya, Philip bukan tipe pria yang gampang menyerah dan putus asa, apalagi sampai bunuh diri. Ketika dia dihubungi polisi dan ke TKP, dia mendapati semua data penelitian mantan suaminya telah lenyap entah kemana. Satu hal yang ganjil menurutnya, adalah polisi menetapkan bahwa Philip tewas karena lilitan selang di lehernya, tetapi tangan kiri Philip telah kehilangan telunjuk dan jari tengahnya karena kecelakaan dulu, sedangkan tiga jari lainnya juga menderita radang sendi yang parah, jadi sulit rasanya bagi Philip untuk memutar beberapa kali lilitan dan menyempul mati selang itu. Mantan istrinya bahkan menyebutkan bahwa, ada obat tidur dan pistol di rumah Philip, jika dia memang benar-benar ingin bunuh diri, dia bisa menggunakan barang-barang ini. Kalau begitu, Apakah ada kemungkinan lain dari kematian Philip seperti yang dikatakan mantan istrinya itu? Dan ketika berita kematian Philip tersiar luas dan menarik perhatian publik, seseorang yang mengaku bekerja di Dulce Base muncul di depan umum sambil membawa banyak bukti. Menurutnya yang ingin disempunyikan pemerintah bukanlah soal perang dengan alien di Dulce Base, melainkan rahasia kerjasama pemerintah dengan alien. Kerjasama Rahasia Pada tahun 1995, seorang mantan petugas keamanan di pangkalan Dulce, Thomas Edwin Castello, tiba-tiba membeberkan kepada dunia luar. Ia mengatakan apa yang disampaikan Philip itu memang benar adanya. Perang sekala kecil antara manusia dan alien memang pernah terjadi selama tahap konstruksi di pangkalan Dulce, tapi itu sebenarnya insiden yang tak terduga. Fakta dari kejadian itu adalah bahwa alien telah datang ke bumi sejak lama dan membangun pangkalan besar di bawah pangkalan Dulce lebih dari 400 tahun yang lalu. Selain sosok grey alien atau alien abu-abu setinggi 2 meter yang dilihat Philip, juga ada sosok alien abu-abu kecil, reptilian, dan sebagainya. Dan semua ini karena pada tahun 1954, Presiden AS Eisenhower ketika itu memiliki kontrak rahasia dengan alien. Menurut isi kontrak, Amerika Serikat harus menyetujui atau membantu menutupi tindakan alien yang menculik manusia dan binatang untuk penelitian. Dan sebagai ibalannya, alien akan memberikan berbagai teknologi super canggih dan pengetahuan kepada pemerintah Amerika Serikat. Terkait ini, mata ketiga akan membahasnya pada kesempatan lain. Baik, kita lanjutkan. Menurut penuturan Thomas, bahwa pangkalan Dulce itu sebenarnya adalah pangkalan eksperimental yang dibangun oleh manusia dan alien. Dalam proses pembangunan ketika itu, mata Bor Teknik secara tidak sengaja mengobor ke titik yang salah, ditambah dengan pasukan khusus AS yang lebih dulu melepaskan tembakan ke alien, sehingga alien secara keliru mengira bahwa manusia menyerang mereka karena melanggar perjanjian. Sejak itu dikenal dengan insiden Dulce, namun masalah tersebut berakhir damai setelah mediasi. Kemudian eksperimen biologis mengerikan seperti yang direncanakan terus berlanjut di pangkalan Dulce. Eksperimen mengerikan Pada akhir tahun 1979, Thomas diam-diam dikirim oleh militer AS ke pangkalan Dulce yang bertanggung jawab atas sistem keamanan dalam sistem kontrol dan sebagai pengawal tamu bila diperlukan. Pada awalnya, militer memberitahu Thomas bahwa tempat itu hanyalah pangkalan percobaan medis rahasia yang secara khusus meneliti penyakit kronis. Karena orang-orang di dalamnya adalah penderita penyakit mematikan, maka semua personel wajib meneratangani klausul, kerahasiaan dan harus mematuhi tiga prinsip tertinggi. 1. Tidak boleh membocorkan informasi apapun yang berhubungan dengan pangkalan Dulce. 2. Dilarang mendekati area telarang di pangkalan. 3. Tidak boleh mengadakan kontak atau berbicara dengan pasien di pangkalan. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi hukum militer atau bahkan kehilangan nyawa jika serius. Meskipun peraturan di pangkalan sangat ketat, namun karena Thomas adalah kepala keamanan di pangkalan, jadi dia memiliki kartu izin tingkat tertinggi sehingga dapat pergi dengan bebas ke area terlarang untuk memeriksa dan memperbaiki jalur keamanan. Justru karena itu juga, perlahan-lahan Thomas mendapati bahwa basis Dulce bukan sedang meneliti penyakit kronis, melainkan melakukan berbagai eksperimen biologis seperti kendali mental, duplikasi manusia, dan hibridisasi atau persilangan genetik manusia binatang. Menurut Thomas, pangkalan Dulce merupakan sekumpulan bangunan dengan total 19 lantai. Tingkat keamanan tiap lantai berbeda-beda. Lantai pertama adalah hanggar pesawat dan lantai security check. Ini adalah lantai akses utama untuk base personel. Selain itu juga terdapat lebih dari 3.000 monitor pengawas. Semua personel yang memasuki pangkalan harus melepas pakaian mereka untuk diperiksa dan ditimbang. Setelah berat badan ditimbang, mereka baru boleh berganti pakaian seragam. Saat pergi, jika kesalahan berat orang tersebut mencapai lebih dari 3 pond atau sekitar 1,3 kg, maka akan menjalani inspeksi khusus tambahan. Lantai dua adalah asrama staf manusia dan berbagai mesin termasuk lantai perawatan pesawat. Lantai tiga adalah manajemen para eksekutif senior. Lantai empat adalah lantai percobaan kontrol saraf. Lantai lima adalah lantai utama untuk alien. Di lantai ini setidaknya terdapat lebih dari 8.000 alien. Sementara lantai enam dan tujuh disebut koridor mimpi buruk oleh Thomas karena di sini bisa digambarkan layaknya neraka. Koridor mimpi buruk Koridor mimpi buruk terletak di lantai enam. Di sini adalah laboratorium genetik untuk alien. Selain itu juga banyak kandang di sini dengan berbagai makhluk seperti sapi, domba, ikan, dan manusia. Tetapi wujud mereka bukan lagi yang biasa kita lihat. Setelah direkayasa oleh alien, beberapa dari mereka ada yang ditumbuhi bagian yang seharusnya tidak ada. Ada yang disuntikan dengan gen manusia hingga menjadi Orch, yakni makhluk buas dengan postur tubuh menyerupai manusia. Saat itu Thomas yang melihat pemandangan dihadapannya tiba-tiba tersentak sadar. Ternyata kejadian pembantaian sapi yang diberitakan oleh beberapa manusia yang hilang semuanya itu berhubungan dengan alien. Alasan mereka melakukan hal itu, karena ada jenis bakteri tertentu di muka bumi yang sangat mematikan bagi alien, ditambah lagi dengan cacat genetik dari alien itu sendiri, sehingga mereka bekerja keras meneliti dan berusaha menciptakan bayi alien yang lebih cocok untuk hidup para alien di bumi, dan bayi-bayi ini disimpan di lantai tujuh. Lantai ketujuh adalah lantai tempat alien membuat duplikatnya. Di sini mereka terus mengembang biakan generasi penerusnya dengan menduplikasi dan menyuntikan gen manusia dan berbagai spesies bumi dalam proses penggandaan. Ketika pembiakan berhasil, embryo-embryo ini akan dipusatkan dalam sebuah kantong raksasa berbentuk kantung transparan. Di dalam kantung itu akan disuntikan sejumlah besar cairan berwarna amber atau warna kroma murni dan nutrisi yang dihubungkan ke embryo melalui selang. Saat embryo berasur-angsur matang atau membesar, masing-masing akan ditempatkan ke dalam kantung dengan tinggi 100 cm dan lebar sekitar 60 cm. Di sini embryo akan berkembang secara bertahap hingga menjadi manusia dewasa sebelum dikeluarkan. Bisa dibayangkan, pernyataan Thomas ini jelas membuat heboh, tetapi dia dikabarkan hilang entah kemana ketika ingin mengungkapkan rahasia apa yang masih tersembunyi di lantai 8 hingga 19. Seiring berlalunya waktu, materi yang berhubungan dengan Thomas di internet juga semakin berkurang. Hal ini jelas membuat banyak orang semakin yakin bahwa pangkalan dulce yang dibeberkan Philip dan Thomas itu memang benar-benar ada. Nah pemirsa, bagaimana dengan pendapat kalian? Menurut kalian apakah ada konspirasi dalam kematian Philip? Apakah kalian percaya ada manusia bumi yang bekerjasama dengan alien? Yang paling penting adalah jika pangkalan dulce itu memang benar-benar eksis, lalu apa sebenarnya rahasia tersembunyi di lantai yang tersisa itu? Nah teman-teman, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.